Hadirin sekalian, masukin rangkaian kegiatan pada sore hari ini. Marilah kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh CEO Media Info Brand Group, Ibu Susila Wati Ningsi. Kepada Ibu Susila Wati Ningsi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, serta perlindungan sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini untuk menghadiri virtual ceremony penghargaan Top Corporate Award 2023, Top Executive Award 2023, dan Top CSR of the Year 2023. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang telah hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Ibu Suryani Sidik Motik, PhD, selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Sosial dan Penanggulangan Bercana. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo, selaku CEO Trust & Co. Indonesia. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiasa, selaku Research Director Trust & Co. Indonesia. Yang saya hormati tentu saja para penerima penghargaan, Top Corporate Award, dan Top Executive Award, serta Top CSR of the Year 2023. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, tentu saja equitas merit, kapitalisasi market, dan keuntungan yang berhasil dicapai perusahaan go public menjadi salah satu instrumen yang penting betapa menariknya perusahaan public ini di mata investor dan calon investornya. Meski demikian, di tengah kondisi ekonomi nasional yang mulai bertumbuh, serta ekonomi global yang melambat pada tahun 2002 lalu, dari delapan ratusan lebih perusahaan menawarkan sahamnya di ke publik atau emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Beberapa perusahaan mencatatkan kinerja perusahaan tumbuh secara signifikan. Kami percaya, Bapak Ibu, bahwa pertumbuhan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor tentunya, seperti faktor eksternal, internal, hingga pengaruh iklim industri. Dan jangan dilupakan juga bahwa faktor pemimpin perusahaan dalam hal ini adalah Presiden Direktur atau CEO yang telah berhasil memimpin, mengelola perusahaan untuk meningkatkan revenue, profit, dan dividen perusahaan tentunya. Tentu saja dari apa yang tadi saya paparkan, perusahaan dengan kinerja positif, dengan pemimpin terbaiknya, patut diberikan apresiasi atas penghargaan positif, atas pencapaian positif tersebut. Untuk itulah, selama 6 tahun terakhir, infobrand.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia secara konsisten melakukan serangkaian riset dan penyelenggaraan award ceremony, top corporate award, dan top executive award. Dan secara khusus, kedua penghargaan tersebut merupakan bentuk dukungan dari Trust & Co Indonesia dan infobrand.id kepada perusahaan-perusahaan emiten di Indonesia untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu bersaing di peta persaingan bisnis tentunya di Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, di momen yang istimewa ini juga, infobrand.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah konsisten menerapkan program tanggung jawab sosialnya sebagai upaya penyimbang antara lingkungan, masyarakat, dan perusahaan untuk tujuan proses pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kami memberikan apresiasi top corporate social responsibility of the year 2023. Bapak-Ibu, para yang hadirin yang saya hormati, di sepanjang tahun, di sepanjang hampir 10 tahun eksistensi media infobrand.id, kami senantiasa memfokuskan diri untuk memberikan support pertumbuhan baik kepada perusahaan-perusahaan maupun kepada brand-brand di Indonesia melalui berbagai program yang kami hadirkan. Beberapa di antaranya adalah tiga penghargaan yang kami selenggarakan pada sore hari ini. Kemudian, di awal semester 2 di tahun 2003 ini, infobrand.id juga bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sedang melakukan serangkaian riset dan penjurian yang berfokus pada program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang telah menjadi agenda penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia atau SDGs Research. Proses finalisasi riset yang sedang dilakukan sejak bulan Juni hingga Agustus ini untuk menilai perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan program social development-nya dalam strategi bisnis dan berkontribusi terhadap pencapaian 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Goals atau SDGs yang layak memeraih penghargaan Top SDGs Award 2023 di momen mendatang. Tentu di sisi lain, kami juga mengundang perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mempresentasikan mengikuti penjurian Top Rating Share Value atau Top CSV Award 2023 yang merupakan program kegiatan CSR berkelanjutan yang berfokus pada 3P yaitu Profit, Planet, dan People yang dapat diukur tingkat keberhasilnya berdasarkan SROI Social Return on Investment yaitu mengukur dampak program sosial yang dilakukan bagi perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Bapak-Ibu, para hadirin yang berbahagia, tentu di akhir kata ini saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Top Corporate 2023, Top Executive 2023, dan tentu saja Top CSR of the Year 2023 Semoga penghargaan ini semakin memacu perusahaan serta top leader yang ada di dalamnya untuk berningkatkan kinerja terbaiknya di tahun-tahun mendatang. Penghargaan ini kami sangat meyakini bahwa penghargaan ini akan memberikan value yang tak ternialai bagi penerima penghargaan ini sebagai cara memperkuat citra positif bagi perusahaan tentunya untuk dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen, investor, dan mitra bisnis serta memotivasi setiap individu di perusahaan untuk terus memberikan hasil terbaiknya dalam memajukan perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan Saya ucapkan selamat sekali lagi dan terima kasih atas perhatiannya Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Susilawati Ningsia atas sambutannya